Oke, jadi pada video kali ini kita akan bahas hasil free practice kedua kelas Moto2WorldCPShip di sirkuit Silverstone Inggris 2022 Ya, sirkuit yang dulunya adalah bekas landasan pacu pesawat militer Inggris ini memang bisa kita katakan adalah sirkuit yang mengalir Jadi tidak terlalu stop and go dan juga elevasi ketinggiannya tidak terlalu curam Karena memang bekas bandara otomatis sirkuitnya datar-datar aja walaupun ada sedikit elevasi dan itu ya memang normal-normal banget lah ya Ya, bicara yang tercepat di saat free practice kedua kelas Moto2WorldCPShip di sirkuit Silverstone ini adalah pembalap asal Spanyol yaitu Augusto Fernandes dengan sasis kalec di tim Red Bull KTM Ajo Dia cetak lap time 2 menit 4.573 dengan top speed 276,9 km per jam Dan di posisi kedua ada Jake Dixon akamsinya sirkuit Silverstone alias pembalap Inggris dengan tim gas-gas Aspar Dengan sasis kalec dia cetak 2 menit 4.760 dan top speednya 276,2 km per jam Kemudian di posisi ketiga ada Alonso Lopez dari Spanyol di tim CAG Speed Up dengan sasis Bosco Suro Dia cetak lap time 2 menit 5.129 dengan top speednya 274,1 km per jam Di posisi keempat ada Tony Arbolino dengan sasis kalec dia cetak 2 menit 5.149 dan Dan di posisi kelima ada Albert Arenas yang juga mantan juara dunia Moto3 Dia cetak 2 menit 05.358 Selanjutnya di posisi keenam ada Philip Salak Di posisi tujuh ada Ayogura dari Jepang di Idemitsu Honda Team Asia Dia cetak lap time 2 menit 5.471 dengan sasis kalec dan top speednya 276,2 km per jam Di posisi ke-8 ada Cameron Bauber dari Amerika di tim American Racing dia cetak 2 menit 05.512 Di posisi ke-9 ada Celestino Vietti dari Italia di tim Muni VR46 Racing Team dia cetak 2 menit 5.546 Di posisi ke-10 ada Marcel Schroeter dari Jerman Di posisi ke-11 ada Mas Bou dari Belanda di tim Pertamina Mandalika SAG Team dengan sasis kalec Dia cetak lap time 2 menit 05.618 Jadi ada gapnya tuh 1,045 detik dari yang tercepat yaitu Augusto Fernandes Di posisi ke-12 ada Joe Robert Di posisi ke-13 ada Aaron Kanet Kemudian di posisi ke-14 ada Fermin Aldegar Di posisi ke-15 ada Barry Balthus Di-16 ada Somkiya Chantra dari Thailand Di Idemitsu Honda Team Asia dengan sasis kalec Dia cetak lap time 2 menit 5.696 Di posisi ke-17 ada Manuel Gonzalez dari Spanyol di tim Yamaha VR46 Mastercam Di posisi ke-18 ada Jorge Navarro Di-19 ada Alessandro Zacconi Di-20 ada Marcos Ramirez Di-21 ada Nicolo Antonelli Selanjutnya di posisi ke-22 ada Simone Corsi di tim MV Agusta Forward Racing Dengan sasis MV Agusta dia cetak 2 menit 6.709 Di posisi ke-23 ada Lorenzo Dallaporta yang juga mantan juara dunia Moto3 World Championship Di-24 ada Jeremy Alcoba Di-25 ada Sandilan Kelly yang juga mantan juara Moto America Supersport Dan di posisi ke-26 ada Kemit Kubo dari Thailand Di-27 ada Rory Skinner Dan di-28 ada Zonta Di-29 ada Piotr dari tim Pirtamina Mandalika SAG Team Ya ini hasil keseluruhan free practice kedua Moto2 World Championship Di Circuit Silverstone Inggris 2022 Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai Dan yang terpenting adalah sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih Terima kasih